yuk cek mic 12 harusnya nyala sih oke terakhir gua bahas tujuan dari pemrograman sekarang ngapain sih kita harus repot-repot tentang pemrograman gitu apa sih manfaat yang bener-bener kita dapat dari bikin program kayak ya ya lah bang hitung 5 tambah 7 mah anak 8 tahun juga bisa bener 8 tahun bisa tapi ada beberapa manfaat lain yang gak bisa dilakuin manusia atau bisa dilakuin dengan komputer lebih cepat dibanding manusia yang lakuin gitu jadi gua bakal sharing tentang 3 hal 3 manfaat yang komputer tawarkan kalau kita pakai dia gitu yang pertama komputer itu cepat ya nggak kayak manusia gitu komputer itu bener-bener cepat kayak dia ini bisa ngitung dua angka yang masing-masing sampai bisa satu miliar atau lebih dalam waktu satu nanodetik ya nanodetik jadi dalam waktu satu detik itu mereka bisa ngitung 1 miliar kali ya 1 miliar kali jadi lu bayangin kalau manusia yang ngelakuin itu gitu jadi lu bayangin kalau manusia yang ngelakuin itu nggak akan mampu gitu meskipun cuma ngejumlahin dua angka tapi kalau dua angkanya masing-masing satu miliar atau lebih jutaan miliaran terus ngitung satu miliar kali dalam waktu satu detik ya manusia nggak akan mampu nggak akan bisa paling nggak 10-20 kali dalam waktu satu detik itu jadi komputer itu nyawarin kecepatan dia lu bisa pakai lu bisa dapet speed dari komputer ini yang kedua komputer itu murah seberapa murah kalau lu pebisnis atau analis pasar saham lu bakal tahu betapa murahnya komputer dibanding lu harus nge-hire orang buat ngitung atau mantau saham seribu saham setiap hari supaya lu bisa dengan cepet ngedaganginnya gitu jadi dibanding lu ngebayar orang buat mantau pasar saham lu bisa pakai komputer gitu buat mantau saham jadi hitungannya pasti lebih murah gitu untuk beberapa kalangan ya atau kayak orang-orang biasa juga kayak gua nih yang rekaman dibanding gua harus manggil orang buat gulung roll kamera jaman dulu pakai gitu ya digulung loh gua beli HP colok headset colok mic dia ngelakuin itu sendiri gitu gua tinggal klik dia ngerekam ntar gua edit selesai taruh lu gua beli laptop misal 4 juta gitu dibanding gua ngebayar editor wah jauh komputer murah yang ketiga komputer itu bisa kerja 24x7 jadi itu bisa kerja non stop tanpa kelelahan anggaplah misalnya lu copywriter gitu ya atau lu lu translator yang tugasnya nge-translate lu bisa pakai komputer lu bisa bikin program lu masukin rumus yang ada di kepala lu sesuai bahasa yang menurut lu lebih benar dari google translate dia bisa lakuin itu gitu 24 jam selama 7 hari non stop dibanding lu ngelakuin itu secara manual atau lu ngopi artikel gabung artikel kalau ya emang cuma untuk copy paste doang copy paste copy paste tapi kalau lu pakai komputer lu bisa tidur dengan ninyak malamnya ga perlu mikirin aduh deadline aduh deadline deadline ga perlu dia bakal kerja non stop 24 jam lu tidur ninyak udah itu sih tiga manfaat pakai komputer gitu atau kita harus pusing pusing loading pertama cepat kedua murah ketiga bisa kerja non stop ya itu aja video kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ga jelas tolong di maafin and see you